Intro Hai teman-teman semuanya Kembali lagi bersama aku, Jakob Welan Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang Makna dari 4 simbol Injil Di dalam kitab suci, terdapat 4 Injil Antara lain, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes Dari keempat Injil ini, memiliki simbol dan lambangnya masing-masing Serta memiliki makna Apa saja lambang dari keempat Injil ini? Yuk, kita langsung saja pelajari Yang pertama, Injil Matius Dilambangkan sebagai manusia ilahi Injil Matius dilambangkan sebagai manusia ilahi Karena Injil tersebut menekankan kedatangan Yesus ke dalam dunia Pertama-tama, diawali dengan silsilah Yesus Kristus Silsilah Abraham Hingga silsilah Daud Serta inkarnasi dan kelahiran Yesus Kristus Kisah kelahiran Yesus Kristus Bisa kita lihat di Injil Matius Bab 1 ayat ke-18 Dimana Tuhan memerintah Malaikat Gabriel Untuk mengunjungi Bunda Maria Bunda Maria akan menerima kabar Bahwa ia akan melahirkan seorang penyelamat Bernama Yesus Kristus Hingga akhirnya Yesus Kristus dilahirkan di kandang di kota Bethlehem Semua karakter manusia yang ada di dalam Injil Matius Sungguh menggambarkan sifat manusia yang penuh kelemah lembutan Contohnya seperti Bunda Maria Yesus Kristus Para Gembala Tiga Raja dari Timur Dan masih banyak lagi Yang kedua Injil Lukas Dilambangkan sebagai lembu bersayap Di Injil Lukas Lembu digunakan sebagai persembahan-persembahan di baib suci Sebagai contoh nih ya Di dalam Injil Lukas Mencatat kisah tentang anak yang hilang Dimana hewan lembu yang tambun Disembelih untuk merayakan ulangnya si anak hilang Bukan cuma itu Menyembelih lembu Menyembelih lembu Menyembelih lembu Menyembelih lembu juga digambarkan sebagai ungkapan bahagia Karena Allah sungguh berbelas kasih kepada manusia Karena telah menyelamatkan manusia Dari segala dosa Hingga pulang ke rumah Tuhan Oleh sebab itu lembu bersayap Mengingatkan kita bahwa Karakter imamat Tuhan Karena telah menyelamatkan umat manusia Dan kurbannya Demi menembus segala dosa-dosa kita Yang ketiga Injil Markus Dilambangkan sebagai singa bersayap Hal ini merujuk pada Nabi Yesaya Kala ia memulai Injilnya Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah Seperti ada tertulis dalam kitab Yesaya Lihatlah Aku menyuruh utusanku mendahului engkau Ia akan mempersiapkan jalan bagimu Dan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Duruskanlah jalan bagi Tuhan Suara orang yang berseru-seru di padang gurun Mengingatkan kita akan auman singa Dan roh nubuat yang turun ke bumi Mengingatkan kita akan sebuah pesan bersayap Singa juga menyimbolkan sebuah jabatan rajawi Dan menjadi simbol yang tepat bagi putra Allah Yang terakhir Injil Yohanes dilambangkan sebagai Raja Wali Terbang Injil Yohanes diawali dengan prolog yang tinggi dan melambung Guna menembus masuk hingga ke kedalaman yang paling dalam Dari misteri-misteri Tuhan Hubungan yang dekat antara Bapak, Putra, dan Inkarnasi Sehingga pada mulanya adalah sebuah firman Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah Dan firman itu telah menjadi Allah Maka dari itu Injil Yohanes ini dapat dikatakan sebagai Injil yang memiliki ketelitian yang luar biasa Sehingga menimbulkan ajaran-ajaran yang sangat dalam Dari Tuhan untuk umat manusia Contohnya Seperti ajaran-ajaran indah roti hidup Dan menjadi gembala yang baik Yesus juga menyebut dirinya sebagai Jalan kebenaran dan hidup Siapapun yang percaya kepadanya Akan memperoleh hidup yang kekal Dan akan dibangkitkan bersama Tuhan Untuk selama-lamanya Oke teman-teman Terima kasih telah menonton video ini Semoga video ini Bermanfaat untuk kita semua Sampai jumpa di video berikutnya Tuhan memberkati Sampai jumpa di video berikutnya